Mereka apa ya, mungkin ekspetasinya aja sih yang terlalu tinggi Biasanya tuh yang banyak nge-bully tuh Ya tapi gimana ya? Kadang Ya juga sih Kadang kita pikir sebenernya ini bukan masanya kita Mungkin ini masanya seperti yang memori sekarang 25-24 Nah itu kan masa-masa-mas mereka tuh Cuman ya karena kita yang boleh dibilang udah mulai terbaik di Indonesia ya Mau gak mau ya kita harus terima itu Kalian berarti bisa nyetak sejarah ya untuk umur segini tapi sudah jadi andalan gitu? Sebenernya enggak juga sih ya Enggak ya? Udah dari sejarah mah dulu Taufik dulu Taufik lebih muda Justru makanya itu saya ada orang bilang masih muda Nah karena suka kesel juga, bukan kesel ya Kayak kurang terima gitu loh Kayak masih muda-muda sebenernya gue juga mau gitu loh Gue mau bisa sama kayak Taufik gitu loh Seaman umur apa ya deh Muda bukan sebagai patokan Iya gitu loh Ya kan banyak yang bilang Wah mau rekaman muda-muda prestasi apa? Taufik dulu lebih muda udah juara pasti gitu loh Kita juga pengen kali kan Taufik, Lindan, Licongnya juga Dulu gak masih muda kayak Taufik kan tapi Abisnya juara juga Licongnya umur-umur 24, 25, 26 26 maksudnya Taufik juga Super Series juara terus Super Series itu 8 kali 88nya juara Berarti role modelnya mereka ya? Iya Yang mereka masih muda udah juara Ya pengennya sih gitu Sebenernya yang mana juara? Patokan umur Gak, umur gak jadi patokan sih Ya itu yang saya bilang, Licongnya 26 aja baru Dan mungkin mudanya juga masih kalah-kalahan terus ya? Linden Linden sih pernah denger katanya kalahan terus sampe Dibully juga di Cina katanya sempet Apa ya? Babak pertama Pecundang apa-apa gitu Si panggilan si babak pertama Iya Kayak si babak pertama gitu Tapi sekarang Kalahkan babak pertama terus Sampai panggilan si babak pertama gitu Sekarang Udah only speak dua kali Kemana ya coba yang coba yang Ketiga Juara dunia lima kali Udah ke juara Juara apa? Ke juara antar Ini Ya kan Kita gak bisa Bukan gak bisa nentuin sih Kayak Rezeki itu kan beda-beda Cuma kita yang penting usaha Iya kan Ya kayak kita gini walaupun kita team Ya rezeki kan udah denger tuh Ya Taufik juga masih Dibidang malinya gak jauh-jauh banget ya Tapi kan Yang lebih Ya lebih Udah pensiun kan Taufik Walaupun Taufik emang mudanya dulu mungkin Mungkin mudanya Mudanya lebih nonjol dari Linden Tapi kan Prestasi emang Banyak Nanti PON kalian main ya? Insyaallah Berarti mau? Iya pasti Sebenernya buat saya sih PON itu lebih berat dari pertandingan yang lain sih Kenapa? Kita ketemu temen berat Ya udah sangat Saya tau ya Serius Susah Kayak saya ngemesh kesini dia udah tau Ini mesti udah tau gitu Jadi strateginya kan Latihan sama Iya Ini PON kalian keberapa? Pertama Pertama semua Pertama semua Pertama semua Jogja Bela apa sih? DKI DKI Jabar 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 Tat Tentu tapi kalo di latihan bisa sama kita juga kadang ngasih tau juga sih mbak kayak ayo dong iya itu gimana si bayu terutama kan kalo dulu kita tuh kayak ngeliat orang kita ketermotivasi sendiri jadi dia gak usah ngomong kita udah ketermotivasi sendiri tapi sekarang karena mungkin emang seumuran jadi dia biasa aja mereka biasa aja tapi kita juga kadang ayo dong cepet tuh jadi kalian gak kayak bertiga aja gak mau yang lain iya mbak keliatan bertiga terus itu ya karena pertandingan ya bertiga kadang kita bertiga jadi keliatan berusaha waktu itu kejanggelin kejanggelin bareng-bare lagi bumet gitu minta izin kayak tracingnya kemana aja? renang jadi baru dapet izin sekali yaudahlah kita kan lagi ngumpul juga tuh rame-rame yaudahlah yuk kejanggelin kemana gitu kompak sih kita pengen kemana nih gitu loh kayak kemarin kejanggelin kayak kesana 4 10 6 yang kesini yaudah yang 4 ngikut dulu pernah ke waterboom juga kepik gitu seru-seru 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 ya Indonesia ya kita gitu sekarang ini dan emang terpaut jauh juga kan sama mas Tommy ya jadi mau gak mau ya kita harus hati yang lebih keras hati yang semaksimal mungkin ya karena kita bawain nama Indonesia gitu terus juga istilahnya jadi kesempatan disini jadi gak ada senior jadi jatah jadi jangan disiasiain dulu masih dulu masih banyak masih banyak senior 16 orang total kita paling bawah banget baru masuk cuma emang dari kita dulu ya paling ngerasakan kita tuh emang gak pernah mau kalah kalau latihan dulu itu kita tuh bertiga jadi kayak diem-diem makanya sampai sekarang mungkin lumayan kehitung cepet ya jadi itu sebenernya ada positif negatif juga mungkin kalau ada yang senior kita bisa kayak oh gue pengen ngejar dia nih gue pengen ngalahin dia nih kalau sekarang ini kan kita yang narik yang bawa-bawa gitu terus komen kalian kan waktu Indonesia Open terutama kemarin Congwe pada ngomong Lindan kalau kalian bertiga itu jadi booster gitu gak sih? pasti pasti cuman ya gak boleh jadi jangan salah nangkep pembicaraan mereka gitu jadi kita seolah-olah kita udah padahal kita juga banyak gitu yang muda-muda juga banyak Korea, Denmark, semua Jepang Mota juga main lagi bisa main lagi jadi ya emang bisa dibilang tapi lebih kompetisinya tuh lebih gak kayak dulu gitu seperti Congwe, Lindan kalau sekarang lebih muter ya jadi gak ada yang ngomong satu batu ada semua kesempatan ya kalau dulu kan Lindan, Lindan lagi Congwe kalau gak Lindan, Congwe lagi kalau aja terus gitu kalau sekarang kan main Australia di Tinguis juara Tinguis bisa siapa juara Canglong Canglong juga Canglong juga Canglong kalau menurut saya sih Canglong masih beda sih apalagi masih beda Canglong, Lindan sama Lichongwe itu kelasnya masih beda emang beda kelasnya Lichongwe sama Lindan tuh top gitu ya Messi, Ronaldo nya bulu tangis gitu gak susah tapi kalau kelemahan kalian sendiri masing-masing apa? dari Jojo, Ginting, Isan kalau saya ya dari teknis ada ya dari beberapa pukulan masih ada yang kurang terus juga dari sisi yang non teknisnya ya seperti itu yang motivasi pas poin-poin akhir itu loh lebih fokus lagi lebih tenang lagi lebih sabar lagi Ginting? ya paling hampir sama mbak dari teknisnya juga maksudnya masih ada apa pukulan-pukulan yang masih belum jadi istimewa jadi kebagusan jadi masih ada kelemahan terus kalau soal di lapang non teknisnya ya itu masih kadang suka buru-buru pengen cepat-cepat matiin malah jadi bumerang buat saya sendiri ya sampe sama sih ya bener sih kayak dari lapangan teknik mungkin istimewanya belum keliatan banget jadi pemain kuat-kuat sekalian gitu loh jadi pemain nyerang-nyerang kalau Taufi kan dia andelannya semuanya silang lindan juga apa dan congoy juga apa ya itu juga kita masih belajar gitu terus kalau non teknisnya sih ya itu lah masih kadang mikir aneh-aneh di lapangan takut kalah lah ini gak aneh-aneh ini 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 super series kalian tuh kayak gantian aja yang masuk ke semuanya itu juga kita gak duga beneran pengennya sih bareng-bareng seris pengennya bareng keren banget kalau bisa semi gitu itu kayak keren gitu loh kayaknya wah gitu loh buat bakti buat ngurus juga pengen untuk kita mudah-mudahan tahun depan ada pernah ketemu gak sih jauh-jauh sama insan ya itu saya sama insan dia berdua belum saya sama mereka berdua belum gimana waktu itu saat ketemu mereka di lapangan yang biasanya kan paling gak enak sih jadi kayak kualifikasi lagi ya itu jauh-jauh kayak opa ketemu temen sendiri dengan manajib payung aja gitu lagi berasanya tuh kalau ketemu temen jadi kayak apa ya kalau saya nih ah gimana sih kayak gak bisa keluar dari kayak mau teriak jadi gak enak pas lagi menang mau teriak gak enak iya mungkin seharusnya malah kalau di lapangan ya di lapangan udah beda kan gitu selalu kan cuma beda ngerasanya kayak smash kalau udah smash mati kan biasanya kita teriak nih kayak udah diem gitu tapi kan kedepannya kalian kan kalau misalnya 20 besar gitu sama-sama kan pasti akan ada chance banyak banget ketemu kan kalian udah sadar gak untuk kayak kalian kan deket banget gitu terlalu intim itu bagus gak sih kalau kalau saya sih lebih mikirnya gini mbak kayak rejeki tuh udah ada yang ngatur jadi walaupun misalnya saya ketemu Isan tapi saya kalah yaudah gak apa-apa emang mungkin saat ini rejekinya dia gitu ya mungkin next kita bisa ya main lagi atur lagi gitu aja sih kalau saya ya ginting beda urusan juga sih kayak kayak yang mbak bilang tadi lebih intim kalau di luar lapangnya gitu ya kalau di lapangan beda lagi gitu ya mau gak mau ya sama-sama pengen menang jadi tunjukin yang terbaik sih udah gak mikir temen apa gitu kalau udah selesai harusnya sih gitu yang bedain intinya ya menang dan kalah yang kalah harus terima gitu itu yang buat apa ya biar gak biar tetep kompak jadi walaupun ya kita kalah ya oke kita terima ya mungkin emang saat ini dia lebih siap dan emang persiapan dia udah lebih baik ya kita terima kita masih sadar juga yang bedain kalian setelah kayaknya Indonesia Open tuh jadi momen ini kalian gak sih? momen kalian tuh jadi paling lebih keliatan gitu iya gak? kalau saya dari tahun lalu ya gitu ya kita dari tahun lalu dari tahun lalu saya pertemuan mereka berdua tuh saya kan kali di kualifikasi dulu juga belum lama di kualifikasi tapi belum lama tuh kayak ngerasa belum pas juga sama Co Henry saya masih ngerasa kayak bimbang gak dilatih Co Henry gitu ada dua yang bagus yang satu pasti termotivasi gitu kan jadi gampang juga terus dia waktu di Jepang ya Jepang Korea kita yang berdua yang kualifikasi kalah nah itu juga motivasi terus kan jadi Hong Kong dia semifinal saya termotivasi juga saya termotivasi Malaysia di final eh semi jadi ya gitu terus muter terus ya kalau orang pasti penasaran nih di luar pertandingan kalian misalnya kalau barangan apa ya tadi sih udah ditanya ya cuman misalnya lagi ke luar negeri kan kalau udah pertandingan kalian ngapain sih misalnya jalan-jalan kah atau di kamar aja main kartu atau apa banyak orang bilang jalan-jalan padahal nah itu tuh bener tuh iya itu gimana padahal itu kita gak bisa mas sekali jalan-jalan hari ini kalah sampai besoknya tuh sampai istirahat istirahat besok pagi latihan latihan malemnya latihan lagi jadi tuh emang gak ada waktu buat jadi latihannya di luar negeri itu kalau boleh dicatat itu kalau boleh dicatat itu iya boleh ini jalan direkam loh ini jadiin judul kayak jalan-jalannya sekalian cari makan iya sekalian cuma gak ada cari-cari makan ya yang mau main gitu loh jadi gak kalah bisa jalan-jalan nih selfie-selfie jadi latihannya disana iya iya kita baru-baru pengen jalan-jalan Australia kan kita kalah beneran ginding masih menang orang kan saya sama istirahat latihan latihan terus ginding main ikut ke hall nonton semangatin balik makan besoknya begitulah ini udah sampai pulang sampai jalan-jalan enggak itu kita foto kayak di apa ya di England ya foto kita ya ini cuma foto sekalian lewat di sebelah ya padahal gak pernah saya ngajak kita pengen kemana gitu iya jadi kayak sengaja lewat ada tempat bagus-bagus ting sebenarnya saya pengen waktu di England tuh saya pengen ke Liverpool cuman satu gak ada teman dua jauh tiga duitnya kurang jadi yaudahlah sebenarnya impian saya juga sih kesana emang itu kan klub saya juga cuman yaudahlah nanti masih ada lagi kok saya pikir tapi dengan kalian memang makin banyak fansnya banyak tapi makin banyak haters juga ya terasa gitu atau jadi sensitif tiap kalian apain aja jadi salah gitu kadang-kadang suka pikiran kayak gitu sih iya sih kayak cuman kadang-kadang kalo kita gak upload ada yang kok kapan upload lagi gini-gini jadi masalah kasian juga sama yang kayak gitu cuman masih upload upload mulu lu iya tapi kayaknya Jojo sering ketemu sama fansnya ya? ada rutin gitu? jarang gak sama rutin ya biasa sih tapi emang dikelola gitu? iya ada ada admin dan oh ada kalo insya sama gini sama ya? ada sih kenapa kalian merasa perlu memang harus ketemu sama fans sekali-sekali itu kalo enggak juga sih sebenernya ya enggak juga tapi itu juga apa ya jadi biar kita lebih deket sama fans terus juga dia tau kan apa yang kita rasain gitu loh jadi mereka juga ngerti gitu jadi mereka kan juga pendukung kita gitu peran mereka apa sih dalam karir kalian sebesar apa? bully malah ya besar juga ya kalo kita kalah dia semangatin terus juga kalo ada yang bully gitu dia ngebelain belain kita gitu jadi udah kan gak usah dipikirin malah dia yang bully tuh yang bully kita malah dibully itu ngaruh ya? iya malah mereka jadi yang berantem saya juga udah udah jangan berantem kayak yaudah sih biarin aja gitu kalo yang ngebully kita cowok balasinnya gini iya yang belain cabai-cabai semua nih iya parah bener deh parah bener deh kasian nih imam tuh un iya 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 Terima kasih.